Bupati Muhammad Fadil Arif, kami semalam menjadi pemateri dalam kegiatan workshop optimalisasi dan peningkatan kapasitas da'i desa dan kelurahan dalam Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ceria Kota Jambi. Kapasitas dan peningkatan da'i dalam pemahaman tentang agama Islam guna meningkatkan kualitas da'i desa dan kelurahan dalam Kabupaten Batanghari. Seluruh da'i hadir dan husuk mendengarkan pemaparan Bupati Fadil Arif. Bertempat di Ruang Aula Hotel Ceria Kota Jambi, Bupati Fadil Arif memaparkan pembangunan da'i diantaranya peningkatan kualitas da'i untuk membina masyarakat desa dan kelurahan. Agar warga dapat berbuat untuk kemajuan Batanghari demi meningkatkan bekal akhirat. Dijelaskan Bupati Fadil untuk mendapatkan kualitas akhirat dalam mengelola dunia dengan baik harus diiringi dengan niat yang baik dan juga perencanaan yang baik. Serta harus konsisten dan istiqomah dengan mencontoh kepribadian Rasulullah yang berhasil membangun umat serta merubah akhlak tercela kepada akhlakul karima. Kalau kita meminta hera, berarti kita harus mengelola dunia dengan baik. Salah satu syarat mengelola dunia yang baik, pasti dengan niat yang baik. Salah satu syarat mengelola dunia yang baik, pasti kita harus berencana dengan baik. Salah satu syarat mengelola dunia yang baik, harus konsisten. Harus istiqomah kita dengan apa yang kita puji tersebut. Konsistensi. fokusnya kita tahannya kita terhadap apa yang kita perjuangkan kita sering setiap mulai Nabi setiap saat merah diingatkan oleh tuan-tuan bagaimana konsistennya Nabi Muhammad dalam melakukan siaran agama bahwa hidup itu adalah perjuangan dan akhirat itu hasil dari perjuangan hidup kita semua bahwa kehidupan diberkati akan menentukan akhiratnya orang bertahan kita tidak menginginkan ada pembangunan di Batanghari yang tidak ada efeknya kepada masyarakat kebuatan Batanghari sehingga kita pakai posisinya selain itu Bupati Fadil juga berharap seluruh dai desa dan kelurahan dapat memperjuangkan untuk menuju bekal akhirat dengan mengajak warga untuk berbuat baik dalam kegiatan tersebut turut hadir Alim Ulama Ketua MUI Kabupaten Batanghari Ketua Basna serta Tuan Guru dan lainnya yang turut menjadi pemateri dalam pembekalan dai desa dan kelurahan dalam Kabupaten Batanghari Selamat Riyadi JAK TV Melaporkan